Sejumlah tokoh masyarakat di tanah air buka suara atas ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di antara mereka yang turut buka suara ada Presiden Joko Widodo, ada Capres Ganjar Pranowo, Capres Anies Baswedan, Cawapres Mahfud MD, dan KPK sendiri. Adapun pengumuman penetapan Firly sebagai tersangka disampaikan oleh Direktur Resri Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompes Ades Safri Simanjunta kepada wartawan pada Rabu malam 22 November 2023, Firly diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan. Menetapkan Saudara FB atau Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023 Ujar AD dikutip dari wartakotalife.com. Berikut ini tanggapan sejumlah tokoh masyarakat ditandah air atas penetapan Firly sebagai tersangka. Yang pertama, Jokowi. Jokowi memilih hanya menanggapi singkat kasus yang menjerat Firly. Dia meminta masyarakat menghormati proses hukum. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang KPK, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, dia akan diberhentikan sementara. Proses pemberhentian itu dilakukan lewat keputusan Presiden. Sekarang Kementerian Sekretariat Negara tengah menunggu surat dari Polri tentang penetapan tersangka Firly guna memproses hal itu. Yang kedua ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar mengatakan penetapan Firly sebagai tersangka menjadi peringatan untuk semua pemangku kekuasaan dan publik. Dia menyebut bakal menindak segala bentuk korupsi jika menang dalam Pilpres 2024. Sementara itu, dalam acara yang sama, Cawapres Pendamping Ganjar, Mahfud MD, menanggapi pertanyaan wartawan tentang penetapan Firly. Mahfud menyinggung proses hukum yang akan dijalani Firly. Yang ketiga, Anies Baswedan. Sementara itu, Anies menyebut penetapan Firly sebagai tersangka kasus sedugaan pemerasan menjadi landasan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih. Dia mengatakan hukum harus ditegakkan guna menghadirkan keadilan. Anies turut menyayangkan kasus yang kini menjerat Firly. Kata dia, nama baik KPK seharusnya dijaga. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menampik bahwa penetapan Firly sebagai tersangka adalah suatu bentuk kecolongan. Alex menyebut bukti bahwa KPK tidak kecolongan ialah terbongkarnya kasus adanya suap di rutan KPK beberapa waktu lalu. Mengenai kasus Firly, Alex mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Firly. Menurut Alex, bantuan hukum itu diberikan karena Firly masih menjadi pegawai aktif KPK.